Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbuat bawa level creepy ke level yang lebih tinggi So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu Dan kita mulai videonya Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue lumayan ekstrim Seorang gusanter dari Arab bernama Allah Yang udah pernah gue bahas di part sebelumnya Dimana di salah satu videonya Doi sempet ngalami fenomena poltergeist Tapi ekstrim banget Mulai dari pintu yang membuka dan menutup sendiri Dan lampu-lampu gantung yang bisa pecah dalam waktu yang bersamaan Dan video Doi yang kita bahas hari ini gak kalah serem Seperti biasa ya Doi ini eksplor ke sebuah rumah yang katanya angker Tapi di video ini Doi tuh gak sendirian Doi ditemenin sama salah satu temennya Belum masuk aja Pas masih di luar Jendela rumah itu bisa ngebuka dan nutup sendiri Seolah Allah dan temennya ini kayak disambut Abis itu Allah dan temennya jalan ke depan Dan lagi-lagi pintu dengan ukuran yang sangat besar Bisa berkali-kali ngebuka dan nutup sendiri Seolah kayak dibanting Tapi Allah dan temennya ini masih gak takut Dia tetap masuk dan keliling di rumah itu Pas masuk mereka ngecek lagi pintu yang tadi dari dalam Dan kalian bisa lihat sendiri pintu yang tadi gerak-gerak itu terbuat dari besi So pastinya gak mungkin banget ya Kalau geraknya itu karena angin Dan pas di tengah-tengah video Tiba-tiba ada hording penutup pintu Yang kayak bisa gerak-gerak sendiri Tiba-tiba bapa Amin, sahleftukum billah, aladhi la ilaha illahu, alam al-gaybi wa shahada, ar-Rahman ar-Rahim. Allah, 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 halas, halas, halas. Setelah kejadian yang tadi, mereka lanjut naik ke atas ke lantai dua. Dan Allah nyobain buat nyetel murotal di HP-nya. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba muncul sesuatu di belakang mereka berdua. Perhatikan video ini baik-baik. Aku bisa lihat sejian pengajaran ke ada yang lain buat bakın. Apa yang suka suka również? Bersi dari apa yang lain seven? Ikut be selama Allah, lalai bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Rahman al-Rahim al-Rahim Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Najis Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kalian bisa lihat di belakang mereka berdua tiba-tiba muncul sepercik api Dan apinya juga bisa gerak sendiri Kayak ada yang nyeret ke arah bawah tangga Bahkan apinya tuh kayak sempat membesar kayak disiram bensin Dan Allah langsung buru-buru ngambil handphonenya dan langsung kabur keluar dari rumah itu Tapi mereka berdua sempat balik lagi masuk ke dalam rumah itu untuk terakhir kalinya Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alaiya wa'tuni musyrikin Shuf, 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 shuf Dan kalian bisa lihat di bagian tangga yang tadi masih ada bekas hangus terbakar dari bola api yang tadi Gak cuma itu, masih ada banyak suara-suara aneh kayak benturan-benturan benda yang gak jelas sumbernya dari mana Ada seorang ghost hunter yang cukup terkenal dari Arab bernama Amer Dia eksplor ke beberapa rumah kosong yang udah ditinggalin pemiliknya yang lokasinya ada di tengah Padanggurun Banyak warga sekitar situ yang bilang katanya tempat itu sering dipakai untuk pemujaan setan Dan juga aktivitas perdukunan Pas dia baru mulai videonya, dia sendiri udah mulai ngerasa gak enak Dia ngerasa kayaknya dia gak sendirian disitu Bismillah aram arayin Bismillah arayin Bismillah arayin Bismillah arayin Sosok itu matanya bercahaya Tapi pas Amer berlari masuk ke dalam rumah itu Sosok itu ngilang Amer juga sempet berkeliling di dalam rumah itu Tapi dia gak nemuin siapapun Sosok itu kayak ngilang gitu aja Gak ada suara dan sama sekali gak ada jejaknya Amer lanjut buat eksplor ke rumah yang lain Dia ngerasa dia tuh gak sendirian Lagi-lagi ada sosok yang penampakannya tuh mirip dengan sosok yang pertama tadi Tapi kali ini penampakannya tuh jauh banget Kayak di lubang jendela salah satu rumah kosong Amer langsung coba buat lari ke dalam rumah itu Tapi lagi-lagi dia gak nemuin apapun Dan dia juga sempet denger beberapa suara-suara teriakan Yang gak jelas sumbernya dari mana Suara itu bikin Amer jadi ketakutan Dan Doi buru-buru buat kabur dari situ Abdullah Al-Anbari adalah gusantar dari Arab Yang menurut gue kontennya lumayan ekstrim Nah di salah satu video Doi Abdullah masuk ke sebuah rumah yang katanya sangat angker Rumahnya itu keliatan kayak udah lama banget gak ditempatin Bangunannya itu bentuknya udah gak kayak rumah guys Udah banyak banget tanaman liar yang tumbuh di sekitar situ Abdullah muter-muter di rumah itu cukup lama Dan di tengah-tengah video Abdullah baru sadar kalau selama ini ada yang ngintipin dia dari balik jendela Sub indo by broth3rmax Kalian bisa lihat kan Ada sosok yang kayak kepala berwarna hitam gitu Yang muncul dari lubang jendela Sama sekali gak ada detail di bagian wajahnya Warnanya cuma hitam doang Dan pas dikejar sama Abdullah Sosok itu udah gak ada Udah ngilang Abdullah lanjut buat keliling di rumah itu Bahkan Abdullah ini juga sempet masuk ke semak-semak Yang ada di halaman rumah itu Dan sekali lagi Abdullah baru sadar kalau dari tadi Ada yang ngintipin dia dari balik pintu Abang kembali di rumah itu Udah 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 Penampakan yang kedua ini, sosoknya masih mirip dengan sosok yang pertama tadi. Dan kali ini, penampakannya itu lebih jelas guys. Karena kelihatannya itu sampai kepundang. Dan sosoknya ini lebih berani buat nampakin diri karena doi itu gak langsung ngilang abis kesorot lampu atau kamera dari Abdullah ini. Bahkan Abdullah juga sempat ngecek masuk lagi ke dalam rumah itu. Tapi sekali lagi, Abdullah gak nemuin siapapun. Seperti biasa ya, ada youtuber Arab yang tiba-tiba masuk ke rumah kosong. Dia eksplor di situ dan provokasi setannya supaya muncul dan nampakin diri. Tapi kali ini gosanternya tuh gak sendirian. Dia bareng sama partnernya satu orang. Dan beberapa menit setelah mereka masuk dan muter-muter di deruntuhan rumah itu, tiba-tiba kayak ada sepasang mata yang bercahaya yang sekali lagi ngeliat ke arah mereka berdua. Ini adalah masjid. Bismillah. bismillah beris Kalian bisa lihat ya, penampakan yang barusan itu sosoknya masih mirip dengan video yang kedua tadi. Matanya bercahaya dan gak lama setelah kesorot lampu, sosoknya tuh buru-buru ngumpet di balik tembok. Dan pas dikejar lagi, di balik tembok itu gak ada siapa-siapa. Mereka berkeliling lagi di dalam rumah itu cukup lama, sampai di menit-menit terakhir sebelum videonya itu habis. Ada sosok yang sama dengan sosok yang ngintip di balik tembok yang tadi. Sosoknya tuh kelihatan jelas banget loh, pakai jubah hitam dan matanya menyala. Tapi yang anehnya di video ini, sosoknya itu kok jalan ya guys? Bener-bener jalan kayak ngejar dua orang youtuber ini. Dan akhirnya mereka berdua ini langsung kabur karena ketakutan. Apakah sosok itu adalah penampakan jin yang real? Atau cuma prank, hooks, atau settingan? Video yang terakhir ini cukup sulit buat dijelasin langkah sehat. Gue sendiri sempet liat video kayak gini tuh berkali-kali. Tapi jujur gue sendiri tuh bingung, kok bisa bikin video kayak gini? Jadi ada seorang ghost hunter dari Arab bernama Hasan Barbar. Seperti biasa ya, Do ini dateng dan masuk ke dalam rumah kosong yang udah lama ditinggalin pemiliknya. Tiba-tiba di dalam situ dia nemuin sebuah cermin yang menurut gue kondisinya tuh masih lumayan bagus. Gak usah gue jelasin panjang lebar, sekarang gue pengen kalian perhatiin video ini baik-baik. Jangan lupa untuk menanggungi. 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 Terima kasih 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 Terima kasih